Selamat berjumpa dengan saya Deddy Prastia Kristiadi Kali ini saya akan membawakan materi komputer dan masyarakat Pada urutannya komputer dan masyarakat Saya akan mengatakan bahwa materi dimulai dari pengenalan komputer Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagaimana peran komputer dalam Dunia-dunia teknologi baik pendidikan, kesehatan, bisnis, dan hingga pada artificial intelligence Untuk menyingkat waktu, saya ingin mengatakan bahwa komputer dan masyarakat yang saya mulai dengan perangkat komputer Bagaimana komputer diciptakan, mari kita telusuri Apa sebenarnya latar belakang dari pembuatan komputer Komputer diciptakan pertama kali oleh Blaise Pascal Yang diawali dengan model penghitungan Blaise Pascal adalah seorang ahli matematika Yang rencananya atau awalnya Dia ingin mencoba membantu ayahnya yang accounting Selanjutnya dia membuat sebuah kalkulator Nah di dalam pengembangannya kemudian dia mencoba memasukkan unsur-unsur matematis yang diteruskan oleh Bebic Sehingga terjadilah komputer-komputer yang sifatnya masih manual dengan dasar penghitungan saja Berikutnya setelah semakin dikembangkan, semakin baik dengan tampilan yang menarik pada saat itu Muncul inovasi baru, bagaimana perangkat komputer dimulai, bagaimana peradaban komputer dilanjutkan Mari kita lihat slide-nya Slide yang pertama adalah ingin menunjukkan bahwa Pertama kali komputer dibuat menggunakan tabung Apa fungsinya? Fungsinya adalah agar transmisinya saat itu menjadi transmisi yang bisa dilihat Dengan kecepatan yang standar kalau dilihat dari saat ini Pengembangan berikutnya setelah dari tabung Kemudian generasi komputer berjalan hingga sampai saat ini Pelan-pelan-pelan tetapi itulah generasi komputer Dan jangan lupa bahwa perangkat komputer yang pertama itu sangat berkaitan terang dengan sempuan Hingga saat ini museum perangkat komputer, museum komputer dari pertama hingga generasi berikutnya Itu terdapat di Inggris dan kita bisa melihat Sederhana namun bisa digunakan pada waktu itu Selamat menikmati